Pemirsa petugas gabungan Polres Metro Bekasi Kota dan Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya menangkap puluhan revaja yang akan tawuran. Dari tangan para pelaku, petugas menyita sejumlah senjata yang akan digunakan dalam ajang tawuran tersebut. Aksi kejar-kejaran antara petugas gabungan Polres Metro Bekasi Kota dan Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya terjadi saat petugas mengerbek lokasi yang dijadikan tawuran di Jalan Kaliabang, Bungur, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada minggu malam. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan senjata tejam jenis celurit yang disimpan di dalam switer. Selain itu, petugas juga menyisir ke pembuntuan warga dan mengemankan puluhan remaja yang hendak melakukan aksi tawuran, usai berjanjian di media sosial. Kasat reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Ivan Aditira, mengatakan, sejauh ini petugas mendapat laporan warga yang resah dengan aksi tawuran remaja di sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Petugas pun langsung bergerak cepat melakukan rahasia di sejumlah titik rawan tawuran dan mengemankan 29 remaja, 4 di antaranya merupakan remaja putri. Dari hasil informasi yang kami dapatkan, kami lakukan penggerbekan di sana, ditemukan. Ditemukan 29 remaja yang di bawah umur, di mana terletak, terdapat 4 wanita dan 25 remaja laki-laki. Kemudian setelah kami lakukan beledah, kita temukan beberapa senjata tajam. Para remaja yang diamankan petugas ini kebanyakan masih berusaha di bawah umur, bahkan masih ada yang berstatus pelajar. Buna penyelidikan lebih lanjut, puluhan remaja ini dibawa ke Mapolres Metro Bekasi Kota untuk dilakukan pendataan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainyus, melaporkan.